Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini, untuk kuliah dinamika sistem, kita bahas stock and flow. Oke, sebelumnya kita telah bahas terkait dengan kausal loop diagram. Cuman di kausal loop diagram ini ada keterbatasan. Di mana kausal loop diagram ini memiliki ketidakmampuan untuk meng-capture atau menangkap struktur dari stock and flow. Padahal nanti di sistem dinamik, itu stock and flow ini menjadi konsep utama dari sistem dinamik, selain juga feedback. Berarti nanti pada saat Anda menggambarkan dalam software, entah itu power sim, entah itu fan sim, entah itu Stella, ataupun AnyLogic dan software yang lainnya, selalu ada unsur ini, stock, flow, itu selalu ada, dan feedback, ini selalu ada. Oke, kemudian di stock and flow kita perlu pahami, stock ini adalah merupakan akumulasi dari apa? Dari flow, flow itu nanti ada dua arah, in flow dan out flow. Sehingga stock ini akan dipengaruhi oleh in flow, berarti aliran masuk, out flow, aliran keluar. Contohnya, kayak di inventory, employee, population, ataupun di saldo rekening Anda, itu nanti ini adalah gambaran stocknya. Kalau di gambar ini, berarti nanti inventory, employee itu adalah stock, nanti kan ada in flow. Berarti kalau misalkan ini persediaan di dalam gudang, anggap saja gudang barang jadi, berarti nanti kan ada in flow, barang yang baru jadi diproduksi di, misalkan departemen produksi, berarti ada in flow. Kemudian ada out flow, berarti nanti ada yang keluar untuk dikirim ke konsumen. Begitupun juga employee, employee kan ada perekutan tenaga kerja baru, pekerja baru, kemudian ada juga misalkan yang mengundurkan diri, yang pensiun, itu adalah out flow. Sehingga kalau digambarkan dalam diagram, nanti ada dikenal istilah, simbol, yang pertama adalah bentuk box seperti ini, itu adalah stock, kemudian panas seperti ini adalah flow, kemudian ada valve, dan juga ada source. Secara umum nanti di apapun software-nya, bentuknya mirip seperti ini, kalau ada perbedaan pun tipis-tipis saja perbedaannya. Kemudian untuk representasi matematisnya. Stock and flow diagram, karena di sini kan stock itu ada inputan dari in flow, dan ada keluaran berupa out flow, makanya secara matematikal itu bisa dituliskan dalam bentuk integral, kalau kondisinya adalah continuous time. Kalau discrete time, kalau kita tinjonya dalam waktu itu discrete, itu kita bisa menggunakan apa? Menggunakan simbol integrasi, tetapi kalau di sini kan simbol integral seperti ini, tetapi kalau di discrete time kita bisa menggunakan simbol sigma. Sehingga dalam persamaan integral, untuk stock di periode T, itu sama dengan integral dari T0, T sama dengan 0 sampai T. T ini sampai kapan kita meninjonya. T sama dengan berapa hari atau berapa bulan, dan seterusnya. Kemudian integral terhadap apa? Yaitu terhadap selisih antara in flow dan out flow. ditambah dengan stock awal. Ini adalah stock awal. Biasanya pada saat kita meninjonya suatu sistem, itu kan ada yang namanya stock awal. Misalkan kayak inventory, ada inventory awal. Seperti itu. Oke. Sebenarnya. Oke, itu adalah integral. Untuk menggambarkan apa? Persamaan matematis dari stock. Kemudian persamaan diferensial. Ini maksudnya apa? Di sini, ini untuk menggambarkan persamaan matematis dari apa? Matching in stock. Berarti apa? Perbedaan antara atau selisih antara in flow dan out flow. Makanya kalau di dalam tinjuan kontinus, kita bisa menggunakan persamaan diferensiasi. Diferensiasi stock terhadap T, itu adalah merupakan matching in stock atau net rate-nya. Itu adalah in flow untuk T tertentu, dikurangi out flow T tertentu. Oke, itu representasi matematisnya. Berikutnya, untuk mengidentifikasi stock dan flow, kita bisa lihat dalam beberapa contoh ini. Yang pertama, kalau di bidang matematik, fisika, engineering, stock itu bisa dilambangkan dengan integral, states, kemudian state variable, stock. Kalau flow itu adalah derivative, rate of change, flow, itu adalah flow. Kemudian untuk di bidang kimia, untuk stock itu reaktan dan produk dari reaksi. Kemudian flow-nya adalah laju reaksinya. Kemudian untuk di manufaktur, ada buffer, inventory, itu adalah stock, kemudian flow-nya adalah throughput, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh saja, Anda bisa baca. di bidang apapun juga, selama ada perubahan, perubahan yang mengikuti pergerakan sepanjang waktu, dinamikannya itu jelas, itu bisa kita gambarkan dalam, kita bisa bagi atau kita bisa lihat dalam stock dan flow. Oke, kemudian ada beberapa cara untuk mengidentifikasi stock and flow yang lain. Pertama adalah ini. Unit ukurannya. Stock itu adalah kuantiti. Inventory, people, rupiah adalah kuantiti. Kalau flow itu adalah rate, lajunya. Berarti selalu apa? Unit per hari. Misalkan orang per minggu, rupiah per bulan, dan seterusnya. Selalu ada per satuan unit waktu. Selalu seperti itu. Itu dari unit of measure-nya. Kemudian berikutnya adalah Stock itu pada intinya adalah sesuatu yang dapat apa? Diukur ataupun dihitung. Meskipun merupakan apa? Intangible variable. Ataupun intangible product. Atau sesuatu yang tidak berwujud. Itu bisa dihitung, dan kemudian juga bisa diukur. Itu adalah stock. Nah, kemudian isi dari stock dan flow itu biasanya apa? Disimpan. Dalam artian adalah nantinya aliran, misalkan inflow, akan ada aliran masuk, dan nanti masuk ke dalam stock, dan itu pasti akan disimpan sampai kemudian apa? Ada outflow, atau ada permintaan untuk barang itu, untuk dikeluarkan dari stock tersebut. Selama tidak ada aliran keluar, inflow yang masuk ke stock itu disimpan, tidak kemudian hilang. Itu adalah terkait dengan stock. berikutnya adalah contoh, misalkan tadi terkait dengan unit ukurannya, kalau populasi adalah orang, berarti kalau laju kelahirannya adalah orang per tahun. Kalau laju kematiannya orang per tahun juga. Berarti ini beda rate dengan stock, atau flow dengan stock adalah di sana. Begitupun juga contoh yang berikutnya. Tetapi pada saat di sini, misalkan ada laju kelahiran, misal 100, populasinya berubah menjadi, kalau sebelumnya 1000, menjadi 1100, selama tidak ada kematian, ya tetap 1100. Itu maksud yang nomor dua, maksud yang ketiga. Dan selalu juga bisa diukur, kan tadi ada 1000 ditambah 100. bisa diukur, bisa dihitung. Seperti itu. Pengertian atau perbedaan antara stock dan flow. Berikutnya adalah, satu-satunya cara stock itu bisa berubah. Itu adalah melalui apa? Adanya in-flow dan out-flow. Dan sebenarnya stock ini pun nanti bisa menentukan besaran dari flow. Seperti apa? Nanti, misalkan seperti ini. Gambar di sebelah ini. Ini ada state of the system. Misalkan ini populasi. Di sini apa? Laju kelahiran. Misalkan laju kelahirannya adalah, kita set 1% per tahun. Kemudian populasinya ada 1000. Berarti apa? 1% ini per tahun dari populasi awal. Berarti di sini apa? Jumlah stock yang di sini akan mempengaruhi besarnya laju kelahiran. Berarti kalau 1% dari 1000 berarti 10. Tapi setelah ini 10 ditambahkan ke sini, ini kan berarti 1010. Nanti ada lagi yang berikutnya, waktu atau tahun berikutnya, berarti apa? Sudah berubahkan 1% dari 1010. Bukan dari 1000 lagi, karena ini tadi kan sudah bertambah stocknya. Itulah yang dimaksud, di mana apa? Stock itu juga menentukan apa? Besaran dari flow. Oke, berikutnya adalah sistem terdiri dari jaringan yang berisi stock dan flow, yang kemudian dihubungkan dengan feedback informasi dari stock untuk menghitung rate. Seperti itu tadi yang saya contohkan di sini. Berarti nanti rate di sini, yang besaran unit ukuran dari flow, yaitu rate, itu akan dipengaruhi ini. Eksogenus inputnya itu adalah berupa rate tadi, dalam prosentase, dalam fraction, terus kemudian dipengaruhi juga oleh besaran dari stock. Seperti tadi, misalkan 1% ya digalikan dengan stock. Begitupun juga untuk yang outflow-nya. Bisa juga dipengaruhi oleh sebuah konstanta, atau mungkin juga konstanta, ataupun eksogenus outputnya, dan juga dipengaruhi oleh stock-nya. Misalkan contoh di sini, misal laju atau jumlah, jumlah kematian. Jumlah kematian dipengaruhi oleh apa? Laju dari kematian dalam prosentase, kemudian digalikan dengan populasi. Kemudian untuk lebih mudahnya mengkomunikasikan, untuk menjelaskan suatu fenomena tadi, hubungan antara stock dan flow, itu juga biasanya kita menggunakan yang namanya apa? Auxiliary Variable. Auxiliary Variable ini berisi apa? Fungsi dari stock. Seperti tadi, auxiliary ini kalau misalkan di gambaran, contoh misalkan seperti ini, ini mungkin tidak tergambar dengan jelas. Nanti pada saat Anda menggunakan software, itu nanti akan tergambar dengan jelas adanya suatu tambahan, suatu tambahan variable, di mana variable tersebut adalah berisi suatu fungsi. Contohnya misalkan di sini ditambahkan suatu fungsi tadi itu. Kita kan nantinya hanya melihat, ini valve gitu ya, isinya apa? Kalau nanti di software Anda bisa inputkan fungsi tersebut, yang menentukan besaran dari laju atau jumlah kelahiran. Kalau kita melihat dari gambar ini, ini lebih kompleks dari yang sebelumnya ini. Contoh misalkan di sini populasi, nantinya akan mempengaruhi flow. Flownya apa? Net birth rate. Net birth rate ini dipengaruhi oleh populasi dan fractional birth rate. Tapi fractional birth rate ini dipengaruhi oleh food per kapita. Food per kapita dipengaruhi oleh populasi dan food. Sehingga kalau dituliskan dalam formulasi matematis, di sini adalah populasi merupakan fungsi integral dari laju kelahiran, kemudian juga populasi awal. Tapi net birth rate itu adalah sama dengan populasi digalikan fractional birth rate. Seperti contoh sebelumnya yang saya sejelaskan, misalkan fractional birth rate-nya ini 1%, digalikan dengan populasi. Kemudian fractional birth rate itu adalah fungsi dari apa? Food per kapita. Food per kapitanya adalah food dibagi populasi. Kalau nantinya, misalkan di software, semua ini, nanti gambarannya tidak seperti ini. nanti ada yang namanya, tadi itu yang disebut auxiliary variable, untuk nantinya untuk mendefinisikan fungsi tersebut. Tidak dalam gambaran hanya seperti ini. Oke, berikutnya adalah stok selalu berubah berdasarkan lajunya. Contoh, ya seperti, sama seperti sebelumnya, kalau misalkan kita contoh ke dalam gambar ini, departure rate ini nantinya akan dipengaruhi oleh apa? work week, kemudian service staff, dan juga productivity. Besaran dari departure rate ini nanti akan apa? Mempengaruhi atau akan menurunkan jumlah customer yang menunggu untuk dilayani. Kemudian berikutnya adalah waktu dapat direpresentasikan secara kontinus ataupun diskret. Seperti tadi sudah saya jelaskan di awal, kalau kontinus akumulasi dari kontinus interval atau kontinus time, itu biasanya kita menggunakan fungsi integral. Kalau diskret, kita biasanya gunakan sigma. Seperti itu. Kemudian aliran di setiap waktu dapat didefinisikan atau definisikan sebagai nilai yang bisa kita ketahui seketika itu. Maksudnya adalah seperti tadi, kalau misalkan kelahiran, karena ada fraksional digalikan populasi, saat itu juga kita mengetahui besaran dari net birth rate-nya. Kemudian kalau untuk net flow atau net rate-nya itu adalah merupakan fungsi derivatif ataupun diferensiasi. secara umum kita juga bisa definisikan untuk rate tersebut menggunakan average rate. Itu bisa menjadi aproximasi yang lebih baik. Cuma, biasanya selalu pada saat kita ada banyak data, kita memang bisa menghitung average-nya. Tetapi sebenarnya yang kedua yang perlu kita pertimbangkan apa? Simpangannya, deviasinya, itu berapa? Karena deviasi tersebut atau simpangannya, kalau misalkan kita gambarkan dalam grafik, ada yang cenderung imbang. Cenderung imbang, berarti min atau average-nya itu ada di tengah-tengah. Tapi ada juga yang cenderung mungkin lebih geser atau cenderung condong ke kiri atau ke kanan. Pada saat di tengah, Anda mungkin sudah tahu apa biasanya distribusi yang seperti itu. Normal. Tapi kalau sudah kemudian mulai mengarah ke kiri atau ke kanan kan sudah bukan distribusi normal lagi. Sehingga nanti di bahasan berikutnya, nanti akan dijelaskan juga terkait bagaimana untuk menentukan yang namanya average dan deviasinya. Untuk aproksimasinya yang bagus itu seperti apa. Itu nanti dijelaskan di bahasan berikutnya. Mungkin bukan di bahasan yang untuk hari ini. Oke, berikutnya adalah unit itu nanti mengalir baik itu masuk ataupun keluar stok. Sebagai apa? dapat keluar masuk itu mengikuti apa? Item yang kontinus dan juga item yang jumlahnya diskret. Dalam kondisi entah itu nanti kontinus atau diskret atau kuanti size gitu ya. selalu nanti yang namanya stok itu merupakan akumulasi dari inflow. Kemudian nanti apa? Dikurangi adanya outflow. Baik nanti misalkan unitnya itu continue ataupun diskret. contoh misalkan kalau continue misalkan Anda meneliti terkait dengan di sini bahan-bahan kimia. Itu kan kita tidak bisa catatkan dalam diskret. Kalau dalam proses produksinya gitu ya. Kan semuanya continue. Sedangkan kalau misalkan Anda melihat misal perusahaan gitu ya yang memproduksi kendaraan bermotor atau memproduksi sped part kendaraan bermotor itu kan diskret. Tetapi apapun bentuknya semuanya adalah stok itu selalu dipengaruhi oleh inflow dan outflow. Dan stok adalah merupakan akumulasi dari inflow dikurangi outflow. Sebenarnya banyak model gitu ya yang sesuai untuk digunakan memprediksi atau mendekati yang namanya aliran item tersebut. Meskipun dalam bentuk kontinus. Cuman untuk bentuk nantinya terkait dengan yang diskret. Untuk yang diskret, item diskret. Dan kemudian untuk tujuan apa? Kita bisa melakukan tracking secara individu. Bukan secara akumulasi. Itu memang kemudian lebih cocok kalau Anda menemui problem dan tujuannya adalah bukan menghitung akumulasi tetapi Anda melakukan tracking secara individu. Secara diskret. Anda lebih pas adalah memodelkannya dengan menggunakan diskret event model. Ataupun kalau dalam simulasi diskret event, karena itu merupakan dasar dari teori antrian. Sedangkan di sistem dinamik, kita bicaranya adalah seperti tadi. Akumulasi. Kita tidak melihat apa per individu, per item, untuk kita teliti. Tetapi kita melihatnya adalah akumulasi. Berarti dinamika yang terjadi, baik nantinya inflow ataupun outflow. Bahkan nanti kan bisa jadi suatu sistem yang kita tinjau itu bukan hanya satu stok. Lebih dari satu stok. Dan lebih dari dua, inflow dan outflow. yang kita hitung di sini adalah akumulasinya. Bukan kemudian kita untuk men-tracking ini secara individu. Kalau Anda tujuannya lebih ke arah ini, itu yang pas adalah menggunakan diskret event model ataupun diskret event simulation. berikutnya adalah terkait dengan hubungan antara stok dan flow. yang pertama adalah net rate dari perubahan suatu stok. Itu merupakan jumlah dari inflow dikurangi jumlah dari outflow. Ini sudah berkali-kali saya ulangi sejak yang sebelumnya. Berikutnya adalah stok mengintegrasikan net flow. Maksudnya mengintegralkan. Berarti akumulasi. Sedangkan net flow itu merupakan fungsi diferensiasi dari stok. Sekarang kita lihat hubungan antara stok dan flow. Yang pertama adalah static and dynamic equilibrium. Suatu stok itu dikatakan dalam kondisi equilibrium saat tidak ada perubahan. Ini secara umum pengertiannya seperti ini. Tetapi ada dua jenis equilibrium. Yang pertama adalah static equilibrium. Yang kedua adalah dynamic equilibrium. Static equilibrium ini adalah terjadi pada saat tidak ada arus masuk dan arus keluar. berarti arus masuknya 0, arus keluarnya 0. Sehingga kalau misalkan gambarannya itu adalah ada tadi gudang bahan baku. Ini gudang bahan baku. Terus kemudian ada di situ stok misalkan ada 100 unit anggap saja misalkan gudang atau gudang barang jadi sak semen nyimpan semen. Misalkan ada 100 sak. Kemudian selama misalkan periode penelitian tidak ada penambahan stok semen dan tidak ada semen yang keluar dari gudang untuk digirim. Sepanjang waktu jumlahnya tetap 100 sak. Ini yang dinamakan static equilibrium. Berarti 100 ini tetap plus apa? Saknya yaitu terus. Tidak berubah. Sedangkan dynamic equilibrium itu adalah ada inflow, ada outflow, tetapi apa? Rate-nya sama. Total inflow sama, total outflow-nya sama. Berarti contoh kalau tadi misalkan semen ada 100, terus kemudian tiap hari itu kemudian ada masuk 10 sak. Tapi tiap hari juga keluar 10 sak. Berarti stoknya berapa? Kan tetap 100. Tetapi bisa jadi apa? Sak yang di dalam gudang tersebut kan sudah berbeda. dengan yang awal. Mungkin yang nomor sak nomor 1 sampai 10 sudah keluar. Kalau sistemnya apa? Vivo. 1 sampai 10 sudah keluar, digantikan yang nomor 101 sampai 110. Tapi jumlahnya berapa? Tetap 100. Itu adalah dynamic equilibrium. Itu hubungan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah terkait dengan integral dan diferensiasi. Kalau kita memahami kalkulus tanpa kita melihat persamaan matematisnya, kita bisa juga menggunakan grafik. grafik integral dan juga grafik diferensiasi. Yang pertama adalah grafik integral. Kalau kita gambarkan untuk menggambarkan stock and flow, itu dalam dua grafik. Yang pertama adalah terkait dengan grafik net rate terhadap waktu. Yang kedua adalah stock terhadap waktu. Kita bisa gambarkan seperti ini. contoh misalkan di sini, ini net rate-nya. Kemudian sistem itu kita tinjau mulai dari T1 sampai T2. Ini adalah net rate. Di bawah net rate ini, mulai dari T1 sampai T2 yang terarsir. Ini adalah area yang dinamakan chain in stock. Berarti ini sejumlah, inilah yang dinamakan penambahan stock ini. yang sebelumnya S1 sampai S2, itu adalah digambarkan dengan luasan daerah ini. Itu gambarannya integral. Tapi kalau diferensiasi itu kebalikannya. Kita kan melihatnya dari stock-nya dulu. Dari integral-nya dulu, kemudian baru diturunkan rate-nya berapa. Kalau diferensiasi ke sini kan berarti integral. Seperti ini. Tetapi kalau sebaliknya arahnya dari stock ini ke net rate ini adalah diferensiasi. Berarti ini adalah hasil dari integral-nya. Kalau kemudian kita mau cari diferensiasinya, itu bisa kemudian dilambangkan dengan kita mencari slope-nya untuk di tiap-tiap titik ini. Ini adalah gambaran dari slope dari tiap-tiap titik yang ada di sepanjang titik di antara T1 sampai T2. Contohnya lebih jelas nanti ada contoh di slide berikutnya. Ini saya jelaskan secara umum dulu. Untuk grafik integral. Mungkin kalau dulu saya harusnya Anda masih ingat mungkin di SMA kali pertama kali Anda dikenalkan integral itu kan biasanya ini Anda laju kemudian di bawahnya ini dipilah-pilah dalam bentuk kotak 4 persegi panjang. Antara T dan T2 di sini adalah selisih T terkecil DT 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 Delta T Contoh misalkan dari T1 sampai T2 ini dibagi 6 wilayah DT 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 Sebenarnya untuk luasan yang sini ini kan bisa didekati dengan R1 kali DT berarti total nantinya total stok yang masuk terkait dengan net rate seperti ini mulai dari T1 ke T2 kita bisa jumlahkan apa? kotak-kotak ini kotak pertama 2 3 4 5 6 luasannya ini kita jumlahkan itu sama dengan jumlah penambahan stok yang bisa merubah dari S1 ke S2 itu integral seperti itu berarti misalkan di sini contoh ini 1-6 misalkan 1-6 hari ini hari pertama readnya misalkan di sini contoh tadi yang semen tadi contoh di sini misalkan ini 10 ini ini 11 ini 12 ini misal 13 14 dan seterusnya gitu ya dan nanti kan berarti ini 10 ditambah 11 ditambah 12 tambah 13 14 15 gitu ya misalkan nah itu kan kalau di total itu adalah apa adalah jumlahnya sama dengan apa S1 penambahan dari S1 menjadi S2 itu itu adalah pengenalan atau penjelasan integral dalam bentuk grafik contoh yang lain misalkan ini ini ada netflow pertama adalah netflownya 0 kemudian ini grafik stock atau akumulasinya pertama misalkan stock awalnya 100 berarti selama 0 berarti apa stocknya harusnya tidak berubah kan ya 100 terus nggak ada penambahan nggak ada pengurangan sampai detik ke 10 pada saat detik ke 10 kemudian netflownya meningkat menjadi 20 unit 20 unit ini bergerak mulai dari waktu 10 sampai 20 berarti nantinya disini kan bergeraknya seperti ini pertama apa berarti detik pertama itu nambah 20 berarti disini 130 terus 120 kemudian nambah lagi detik yang kedua atau ke 12 140 160 180 kan seperti itu terus sampai disini detik ke 20 karena ini apa kan 20 terus berarti sama aja dengan apa 20 kali 10 berarti nantinya di akhir ini di akhir periode 20 akan terjadi penambahan stok sebesar 200 makanya karena stok sebelumnya 100 disini di akhir adalah bertambah 200 menjadi 300 berikutnya flow-nya turun jadi 0 lagi berarti ini kan datar lagi tidak ada perubahan itu penggambaran kalau misalkan Anda menemui netflow seperti ini penggambaran jumlah stoknya gimana ini nanti kalau misalkan pakai software tidak perlu Anda gambarkan manual seperti ini ini hanya untuk menjelaskan bahwasannya nanti kalau misalkan Anda temukan kasus rate-nya seperti ini nanti kalau digambarkan dalam grafik kalau kemudian simulasi itu di running gambarnya seperti ini sama baik manual maupun menggunakan software berikutnya juga ini contoh yang lain ini kalau flow-nya berfluktuatif membentuk fungsi osines seperti ini ini juga cuman ini adalah yang ini yang berubah-ubah ini adalah inflow kemudian yang ini garis lurus ini adalah outflow outflow outflow-nya 100 terus inflow-nya adalah berubah dari 50 sampai 150 kemudian kita perlu ketahui dulu apa netflow-nya terus bagaimana ini kan 150 masuk kemudian keluar 100 berarti netflow-nya 50 berikutnya 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 ini mulai turun mulai turun sampai ini satuannya bulan bulan ketiga ini sama 0 berarti nanti pasti di bulan ketiga ini juga sama net flow-nya adalah 0 karena 100 kurangi 100 tapi sebelumnya ini sama geraknya kalau geraknya seperti ini lande tidak tajam pasti netflow-nya juga seperti itu ini tinggal akan mengikuti berikutnya sehingga ini adalah grafik netflow-nya kemudian untuk akumulasinya terus bagaimana asumsi adalah stok awal 500 ini kan 50 terus kemudian sampai bulan ketiga itu turun sampai mencapai 0 tapi ini kan penurunannya tidak lurus begini kalau ini lurus seret berarti apa yang terjadi berarti kan sebenarnya rata-ratanya adalah selama selama 3 bulan itu kan 150 bagi 2 berarti 75 harusnya titik maksimalnya nanti di sini adalah 75 berarti 575 gitu ya maksudnya cuman ini karena penurunannya itu kan tidak langsung segitiga tetapi ini kan bergerak agak datar sedikit terus turun dikit-dikit makanya kemudian ini titiknya adalah sampai kemudian 590-an mungkin 591 tidak sampai 600 karena ini penurunannya akan juga pelan-pelan pada saat sampai di titik puncak ini kan kemudian turun minus berarti akan berbalik minus dan seterusnya berulang seperti itu ini hanya untuk memberikan gambaran saja untuk fungsi integralnya kalau nanti ini secara manual nantipun kalau misalkan Anda kerjakan dengan menggunakan software pada saat rate Anda mengikuti fungsi cosiness seperti ini ini net rate nya itu nanti grafik stock nya akan juga seperti ini seperti itu berikutnya adalah grafik untuk diferensiasi kalau diferensiasi seperti tadi kebalikan kita tahu stock nya sebenarnya pada saat saya ulangi lagi sebenarnya pada saat kita nanti meneliti suatu sistem itu kan bisa jadi kita dapat datanya rate kita dapat datanya rate kemudian rate itu kita bisa kemudian simulasikan kemudian kita cocokkan dengan kondisi real stock nya sama enggak yang tercatat dengan perusahaan kalau sama berarti kan sebenarnya model Anda valid itu salah satu cara untuk validasi begitu pun juga sebaliknya kalau kemudian misalkan Anda balik validasi nya kemudian yang Anda yang Anda ketahui yang Anda ketahui misalkan stock nya yang dibalik Anda kemudian simulasikan kemudian untuk mengetahui net rate nya itu nanti lebih ke arah nanti ada istilahnya distribution untuk mengetahui distribution fitting test yang sesuai apa distribusinya itu nanti kemudian kita bisa ketahui apa net rate nya contoh balik ke sini ini gambarannya adalah kebalikan dari yang grafik sebelumnya kalau grafik ini ini kita ketahui stock nya itu bergerak seperti ini nah kemudian rate nya bagaimana ini kan ada turun dari 2000 sampai 1000 dalam waktu 10 minggu bukan 5 minggu 5 minggu ini kan hanya sepatu nya ini 10 minggu ini kan 10 minggu berarti apa slope nya pasti minus 100 karena karena ini kan 1000 2000 menjadi 1000 itu apa kan 1000 dalam 10 minggu berarti kan slope nya minus 100 per minggu sehingga untuk rate nya adalah apa ya minus 100 selama berapa 10 minggu tetap stabil bukan kemudian gini ya anda gambarkan naik gini enggak karena ini garis lurus pasti apa rate nya itu adalah juga stabil di nilai tertentu berikutnya apa berikutnya ini naik naiknya cukup tajam sehingga kalau kemudian kita kasih titik-titik ini sebenarnya naiknya adalah 200 200 dalam waktu 5 minggu sehingga totalnya kan 1000 unit 200 berarti disini apa disini naik di titik 10 setelah mencapai stok itu 1000 rate nya dari minus 100 menjadi 200 tetapi sepanjang nanti kan dia akan bertahap naik misalkan ini berarti kan slope nya 200 per minggu 200 per minggu minggu pertama berarti disini naik 200 minggu pertama naik 200 minggu kedua naik lagi naik lagi apakah 200 kemungkinan tidak karena ini sudah bergeser lebih ke kanan berarti pada saat sudah mulai bergeser harusnya apa disini rate nya sudah mulai turun kecuali kalau jejek kalau jejek itu mungkin masih datar gini rate nya tapi kalau ini sudah mulai melengkung berarti ini harusnya rate nya sudah mulai menurun menurun seperti apa ini coba kemudian digambarkan kalau stoknya seperti ini berarti penurunannya adalah seperti ini dalam 20 ini kan penurunannya bertahap sehingga karena penurunannya pelan-pelan mencengnya juga akan semakin ke kanan terus kemudian semakin melande pada saat di titik ini berarti di titik mencapai 200 berarti apa ini kan balik lagi ke bawah berarti kemudian apa rate nya pasti minus setelah ini minus sampai kemudian mencapai di titik 30 terus kemudian ini landai lagi menjadi 1000 berarti ini pasti juga kemudian dari oke yang ini yang ini juga nanti karena kemudian ada di sini penurunannya tidak tajam penurunannya juga landai makanya ini kemudian penurunan minusnya juga seperti ini terus di titik ke 30 terus kemudian di sini net rate nya kemudian setelah minus 200 kemudian kenapa ini kemudian naik menjadi 0 karena ini berhenti di titik 100 karena berhenti di titik 100 kemudian ini juga rate nya akan kembali ke 0 kemudian landai sehingga ini juga akumulasinya seribu terus tidak berubah oke itu adalah gambaran dari grafik diferensiasi oke itu saja sih yang bisa saya sampaikan tapi sebagai tambahan nanti saya akan jelaskan juga di menggunakan power sim nya untuk beberapa contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya ini tadi gitu tapi sebelumnya adalah kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan yang sudah saya sampaikan saya persilahkan terlebih dahulu terlebih terlebih Mute ya oke saya ulangi lagi untuk projek untuk memulai projek baru kita bisa klik ini kan ini karena saya sudah sebelumnya membuka projek yang lain ini no saja berikutnya adalah next ini lewati saja langsung next next ini juga next di sini ini ada dua kalender yang pertama adalah kalender dependent simulation sama independent simulation kalau dependent simulation ini kita bisa set seperti tanggalan pada umumnya gitu ya tanggal 1 tanggal 2 januari dan seterusnya kalau kalender independent ini misalkan hari pertama kedua ketiga tahun pertama kedua kita enggak tahu tahunnya tahun berapa ini terserah kalau misalkan Anda ingin mensimulasikan itu adalah kondisi real dengan data data yang ada kan jelas kalau data itu misalkan data penjualan tanggal sekian bulan sekian itu kan ada sebenarnya Anda gunakan yang kalender dependent simulation seperti misalkan populasi populasi yang kemarin kemarin datanya ada misalkan bulanan atau tahunan ada Anda ingin coba mensimulasikan 10-20 tahun ke depan ini sebaiknya Anda gunakan ini tetapi kalau misal Anda mensimulasikan hanya pendek misalkan waktu produksi dalam satu hari dua hari Anda ingin tahunya adalah dalam menit dan seterusnya Anda tetap bisa menggunakan kalender tetapi Anda juga bisa menggunakan kalender dependent ataupun yang kalender independent kalau kalender dependent nanti juga pas harinya tapi nanti untuk interval waktunya bisa di set detik menit itu bisa sehingga ini bebas Anda pakai yang mana tetapi kalau terkait dengan untuk mensimulasikan memang kondisi kalender yang real Anda pakai yang kalender dependent saja berikutnya next kalendernya apa yang dipilih fiskal atau bank kalau bank ini adalah 12 bulan per bulannya diasumsikan 30 hari kalau fiskal di sini adalah dalam satu tahun itu ada 4 quarter 3 bulanan dalam satu quarternya itu 91 hari beda kan ya terpot satu hari contoh misalkan kita pilih aja bank kemudian time measure intervalnya misal kita pakai hari atau contoh misalkan contoh yang sederhana saja misal kita pakai populasi kalau populasi kan biasanya tahunan kita pakai tahun ini tergantung kebutuhan Anda melihat apa Anda ingin melihat interval waktunya apa harian ini kan ada second minute hours day week quarter sampai sampai juga dengan tahunan ya contoh misalkan tahun nah ini dilewati saja terus start timenya mulai kapan sampai kapan contoh ini misalkan saya ingin nanti melihat sampai 10 tahun ke depan anggap saja kita mulai 1 Januari atau misal kalau tanggalan sekarang juga enggak apa-apa tanggalan sekarang 1 Oktober 1 Oktober gitu ya 1 Oktober 1 Tahunan oke kemudian finish ini sebaiknya tetap so project assistant ya ini loh yang sebelah kanan untuk muncul finish nah seperti tadi untuk stock and flow di power sim disini ada istilahnya disini level level ini adalah stock kalau di power sim kalau Anda ingin menggambarkan stock misalkan populasi kalau ingin mengganti ini level 1 kalau ingin ganti di klik saja disini terus ganti populasi sudah kenapa ada tanda-tanya ini memang menunjukkan bahwasannya apa stock ini apa masih belum ada kaitannya gitu ya belum ada nilainya belum ada kaitannya dengan entitas lain gitu misalkan flow dan lain sebagainya kemudian untuk flow itu disini ada dua ini flow yang pertama ini flow yang kedua bedanya apa ini kan ada kalau di klik creating a flow yang sini ada flow with rate kalau ini flow saja kosongan tidak ada penjelasan rate-nya kalau Anda mengundangkan rate biasanya kita bisa pakai yang ini flow with rate seperti tadi apa misalkan laju untuk kelahirannya misalkan disini diganti nama kelahiran ini masih tanda tanya apa kemungkinannya belum ada nilainya ini berikutnya apa ya memberikan nilai contoh misalkan tadi laju kelahirannya kita set bukan prosen kita set ini tetap untuk isinya gimana yang paling gampang adalah double click muncul definisi ini bisa berupa fungsi bisa berupa juga angka contoh misalkan anggap saja kelahiran 100 per tahun karena di awal sudah kita sebutkan intervalnya adalah tahunan kita cukup ketika 100 setelah diisikan hilang tanda tanyanya kemudian populasi populasinya berapa misalkan populasi awalnya 1000 hilang juga berikutnya terus bagaimana sebelum merunning kita set di sini simulation setting kita mau gerakan mana karena tadi sudah kita set kan 1 Oktober sampai 2020 sampai 2030 seperti ini ngikuti kalau kemudian kalian berubah pikiran tinggal di edit saja time step nya juga misalkan tidak jadi satu tahun diubah ya silakan diubah saja cuman nanti di sini karena kita tidak memasukkan tadi kan di sini hanya 100 tidak memasukkan satuan ya itu nanti mengikuti time step di sini kecuali kalau dimasukkan satuan periodenya setelah misalkan oke saya simulasikan 10 tahun ke depan itu seperti apa tinggal tinggal coba kita ingin tahu kalau maximize speed ini biasanya kalau kita klik run simulation itu langsung muncul hasil kalau ingin kita lambat lambat pakai custom kalau pakai real time ini tidak sampai nanti real time kan 1 detik kalau 1 tahun baru tahun depan kita bisa tahu hasilnya tahun depannya kan tidak lucu real time ini mungkin bisa kita gunakan kalau memang time step nya adalah second detikan itu mungkin tidak masalah tapi kan tidak ada yang mau seperti itu juga mensimulasikan real time kecuali kalau Anda mensimulasikan memang hanya untuk 1 menit itu oke saja real time oke ini dulu saja yang lain-lain Anda bisa gali dulu gali sendiri oke sudah oke berikutnya kemudian apa ya tinggal running eh sebentar tadi tadi saya ubah apa ya ini kan 1000 1000 milisecond per time step berarti 1000 milisecond untuk per 1 tahun time step kan 1 tahun berarti apa kan juga lama kan ini misalkan jangan seribulah 10 saja berarti enggak sampai 1 detik untuk 1 tahun atau 2020 oke terus berikutnya apa running gitu running jeret nah ini kan selesai loh kok hasilnya enggak ada iya enggak enggak Anda tampilin nah untuk menampilkan hasil bagaimana pertama adalah bisa seperti ini yang yang simple gitu ya klik di populasi klik kanan so auto report nah pakai time grab atau kita coba yang ini dulu ya number auto report tadi kan 1000 eh ya awal 1000 ya kelahirannya 110 tahun berarti kan nambah 1000 bener kan 2000 ya nah berarti bener ini nah coba kita running ulang ini reset ya reset 1000 kan awal kemudian kita running nanti kan 1000 nya ini bergerak gitu ya ah enggak menarik pak masa hanya angka grafik oh ya grafik yang kedua klik kanan so auto report time grab nah seperti ini coba kita reset lagi itu gambarnya lupa ini grafiknya kecil enggak kelihatan angkanya terus bagaimana nambilinya ada lagi cara yang lain anda bisa klik yang mana ya nah ini activate tool for creating a time graph klik klik disini terserah ya misalnya kan ada mulai ini kan enggak kelihatan ya oktober oktober 1 oktober 2020 itu disini dan sampai nanti yang sebelah sini adalah 1 oktober yang bukan di titik ya berarti yang paling ujung sini adalah 1 oktober 2030 kemudian ini adalah sumbu nanti yang menjelaskan populasi coba kita running muncul enggak grafiknya oh enggak muncul kenapa karena belum didefinisikan kita coba definisikan bagaimana mendefinisikannya untuk menghubungkan nilai yang ada disini dengan grafik tersebut kita coba double klik saja kita lihat parameter kita lihat komponen disini ada ingin yang ditampilkan apa populasi saja atau juga kelahiran kita coba tampilkan keduanya klik ini populasi juga klik ini ok akan muncul ya coba kita reset kayaknya masih terlalu cepat simulasinya coba kita perlambat jadi 100 kita running lagi ini yang merah itu adalah kelahirannya populasi ini adalah akumulasinya seperti ini berarti kalau dengan read seperti ini tadi 100 per tahun grafiknya seperti ini linear ini adalah contoh pengenalan ini flow ini stock kalau untuk flow-nya ini apakah juga bisa ditampilkan seperti ini misalkan dalam bentuk angka bisa sama seperti tadi klik kanan misalkan pakai number akan muncul 100 oke itu sih gambarannya ini kalau misalkan pak saya nggak mau nampilin dalam grafik kalau dalam tabel gimana ya sama aja dikecilin dulu kalau tabel disini kan juga ada tabel nah time table kalau belum didefinisikan kalau kita reset ya juga nggak muncul nggak muncul apa-apa sama seperti tadi yang apa grafik ya kita munculkan dengan cara kita set parameternya disini misalkan dua-duanya ya kelahiran populasi oke nah muncul kan kelahiran 100 100 100 100 nah disini 1 Januari kan 0 karena kita mulainya kan 1 Oktober kan 1 Oktober 2020 itu saja sih untuk pengenal pertama nanti untuk yang lebih sedikit lebih kompleks lagi nanti untuk yang berikutnya saja gitu ya und